Sementara itu pemirsa Romy Haryanto, calon Gubernur Jambi nomor urut tol 1, ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Rano, Kejamatan Muara Sabuk Barat, Kabupaten Tanjabdin, Rabu pagi 27 November 2024. Tampak Romy datang bersama keluarga kecilnya. Tiba di halaman kantor bersama sekitar pukul 9.11 waktu Indonesia Barat, Romy Haryanto yang memakai setelan kemeja putih bergaris hitam dan celana jeans itu, datang bersama istri dan keluarga kecilnya. Kemudian calon Gubernur nomor urut 1 ini, ikut mengantri secara bergantian bersama masyarakat lainnya. Usai mencoblos, Romy Haryanto dalam wawancaranya mengatakan, bahwa sebagai salah satu kandidat calon Gubernur Jambi, semuanya telah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan segala keterbatasan yang dipiliki. Dirinya pun menegaskan telah bersorah diri kepada Allah, apapun takdir yang diberikan, dengan harapan diberikan kekuatan iman dan keikhlasan, sumbari berucap insya Allah penang. Lebih lanjut, Romy menjelaskan, hari ini merupakan hari untuk menentukan nasib masyarakat Provinsi Jambi 5 tahun ke depan. Dirinya mengingatkan agar masyarakat dapat berpikir cerdas dan jangan mau diintervensi, dan memilih sesuai dengan hati Nurani. Tak hanya itu, Romy juga menjelaskan hal yang paling penting sekali. Meskipun dalam kondisi seperti ini, semua tetap harus menjaga silaturahmi, kegompakan, jaga persatuan dan kesatuan. Jadi gini, semua sudah kita lakukan. Sesuai dengan kemampuan kita, dengan segala perbatasan kita miliki, sudah kita lakukan. Kita bersatir ya sama Allah, apapun takdir yang diberikan Allah pada kita ya, insya Allah menemukan kekuatan iman dan keikhlasan. Insya Allah menang. Jadi ini, hari ini kita menentukan nasib masyarakat Provinsi Jambi, ini mau tahun di depan. Berpikir cerdas, pilih sesuai dengan hati Nurani. Dan yang paling penting sekali, walaupun kondisi hari ini tetap jaga silaturahmi, kekompakan, jaga persatuan dan kesatuan. Terus juga masyarakat Kabupaten Jambi 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 J Terima kasih.